yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman video kali ini kita akan unboxing dan juga sedikit review tentang compressor jadi saya beli compressor ini dengan merek apa ya sub-nya 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 dikirim super sub-nya ini dengan triple direx komplit izan 1035 saya langsung langsung saya langsung 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 masih panggil tembongan di wil saya buka saya buka sama teman kata ini kadang langsung di bengkel saya buka buka ini baru saja datang ini dia penampakannya angkat ayo? angkat ayo? gini 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 tuh agak, oke ini dia penampakannya untuk kompresernya oke nanti kita tes hidup sekalian kita lihat disini ada kunci busing kita dapat kunci busing dan juga buku paduan buku paduannya ini dia ini untuk kelebihannya dari mesin ini dan juga kompresor ini itu dia tanpa si belt ataupun fun belt jadi tanpa karet bergerak dia langsung untuk karet bergerak ini pistonnya ya jadi satu dengan mesin jadi tapi ulinya sendiri-sendiri untuk kelebihannya itu ini tanpa karet bergerak jadi dia untuk safety nya itu lebih aman jadi ketika ada anak kecil atau ada seorang yang lewat itu lebih aman karena kalau pakai karet penggerak itu juga untuk tingkat safety nya ya masih kurang lah ini untuk tanky nya itu kapasitas belum ini sini mas belum ini ini kapasitasnya 35 liter untuk pengisiannya 159 liter per menit nah ini satu HP ini untuk merk sak kita lihat pastinya belum ada ini belum ada bensinnya kita nanti isi bensin untuk kita lihat apakah sudah ada olinya atau belum ini kalau belum kita isi olinya kita baca buku panduan dulu oke ya untuk ini video video juga buat laporan untuk penerimaan itu aman tidak ada yang berret berret ataupun kempot aman untuk penerimanya ini menggunakan kargo yaitu JNT kargo ini masih aman nanti kita cek apakah ada olinya ini kalau olinya ini kayaknya ada nanti kita coba cek nanti kita coba cek oke kita isi kalau ini kita cek ini mas dulu mas ini bisa nanti 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 kok kok pengen nanti 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 sepertinya tidak ada olinya kita harus isi olinya sendiri oh ada 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 kita tes hidup kita tes hidup hidup isi oli tapi ada tulisannya isi oli pulang mas ke dalam dari komprasor sebelum anda mengobrol sekarang berarti kita perlu cek pulang oke sambil kita baca-baca dulu buku panduannya nanti kita lanjut untuk mendukannya oke ini teman-teman ini teman-teman setelah saya buka bolt-tap olinya saya lihat juga olinya ternyata nggak diisi karena juga kita pesinya online ya pastinya juga dalam pengiriman itu di kuras semua untuk oli kuras setelah pengecekan dikuras dan juga bensin juga pastinya nggak ada sendiri ini ini kita isi oli itu dengan kapalitas 0,6 dan sekarang kita isi oli juga oli pompanya ini jangan full-full jangan sampai 3,4 jangan sampai 3,4 ini ada ada indikatornya isi mas lihat mas nah ini seginilah masih ada jangan full-full ya itu untuk beberapa liternya tadi saya nyari sebuah panduan kayaknya nggak ada ya berapa liter atau nggak saya kurang teliti nyarinya soalnya durasi ini kelamaan buat videonya kalau saya nyari ini lama oke itu aja kita tes setelah kita isi oli kita tes itu saya pakai oli ini oli mesran ini saya bukan endorse ini pakai mesran bisa aman-aman aja kuat peseran sudah awet oke langsung aja kita tes hidup oke ya ini teman-teman kita akan tes nyalakan ini setelah saya baca perupaan 2-nya ternyata ini sudah tidak ada oli-nya tapi untuk 1 buah hari atau 50 jam pemakaian pertama kita harus ganti oli baru lagi soalnya kan ini bawah dari sana nah ini sudah saya isi besin 1 liter buat tes itu aja setelah itu besok kita jadi oli ke luar baru mulai pemakaian jari-jari biar aman di sini ada tombol on off-nya nah di sini tombol on off-nya nah ini off ini on dan di sini itu tempat isi oli di sana juga bisa di sini buat tab oli-nya tab oli di sini ini setelah 2 ini untuk tekanan komponen-nya berapa kita lihat-nya di sini ada kenapa jangan terpegang panas ini ini karena belum nyala juga pasti di sini ini gas-nya ini nutup ini on-off bensinnya ini off ini on jadi mengalir bensinnya di sini ada tuk nah untuk nyalakan bisa di tuk tanpa tuk di pancing gas kemudian kita on dulu posisi on kita tuk di pancing gas sedikit kita tuk bernyalakan gas-nya besarkan lagi itu panamunik ya itu panamunik ya itu panamunik ya nah ini kalau nyalakan pindah kalau pemistirian ini juga halus ya nggak habis banget kata-kata kata-kata tiga jutaan ya ini sangat berapa tiga jutaan dengan spek kayak gini ya masih masih bagus lah masih potin buat penggelar penggelernya ini itu masih bagus lah dengan besi tiga jutaan sudah dapat kompresor kayak gini gasol oke nggak tuk-tuk nyalakan lagi nah raya ya dia bang 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 Nah, disini ada agak bunyi ke perintik Mungkin tak dari Pesanan ini ya Agak bisa ikhiri Atau mungkin Masih memasang-masa rain Nah, ini jauh mulai-mulai Nanti kita lihat Agak bunyi oleh ini Terantai lah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke mantap itu aja sekian dulu untuk video antripsi dan review kali ini Oke terima kasih jangan lupa like, comment, share, dan subscribe nya terima kasih